Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, kembali lagi di channelku Di video kali ini, aku mau menginformasikan kepada kalian ini terkait problematika yang kita hadapi ketika uas kemarin Jadi sebetulnya, uas kemarin itu tidak berjalan sangat lancar karena tiba-tiba servernya down Ada beberapa teman kita yang berhasil mendownload dan mengunggah jawaban itupun dengan cara jaringan yang diperoleh secara angin-anginan Berkaitan dengan hal itu pihak universitas terbuka memberikan solusi lain yaitu penundaan uas di tanggal 5, 6, dan 7 Desember di tiga hari itu dialihkan kepada tanggal 20, 21, dan 22 Desember nanti Sedangkan jadwal pelaksanaan ujian di luar dari tanggal 5, 6, dan 7 Desember itu akan dilaksanakan seperti semula dan sampai saat ini masih belum ada ketetapan lebih lanjut dari pihak UT-nya Kita berdoa semoga untuk kedepannya pelaksanaan uas THI UT bisa berjalan lancar dan mulus Bahkan kegiatan uas THI yang kita laksanakan kemarin yang sempat mengalami kendala itu disoroti oleh komisi 5 DPR RI yang memberikan teguran kepada universitas terbuka untuk memperbaiki kualitas server agar menjadi lebih baik Seperti yang kita tahu mahasiswa UT kan bukan ribu-ribuan orang tapi sudah memasuki angka jutaan Bahkan sampai sudah ada yang menuliskan petisi untuk memerhentikan pelaksanaan uas take home exam yang dilaksanakan oleh universitas terbuka pada tahun ajaran ini Seperti yang kita tahu tidak mudah untuk melaksanakan kegiatan uas THI ini apalagi dengan jumlah mahasiswa universitas terbuka yang bisa masuk kategori jutaan Bahkan tidak hanya di Indonesia Mahasiswa UT yang ada di luar negeri juga kesulitan untuk mengakses Bahkan ada tegar stop THI UT yang menggemar di Twitter serta muncul beberapa memes terkait pelaksanaan soal uas THI kita tidak didukung dengan server Bahkan ada yang kita ingin mengunjung BGU namun tidak tersedia Sampai akhirnya UT menurunkan informasi terbaru yaitu bagi kita ataupun mahasiswa yang sudah berhasil unduh soal THI di tanggal 5 tapi belum sempat mengunggahnya di hari yang sama Kita diberikan kesempatan untuk mengirim hasil jawaban kita atau BGU kita melalui via email yang disebarkan oleh masing-masing UPBJJ Jadi ini pengiriman emailnya sesuai arahan UPBJJ kalian masing-masing Jangan mengirim ke alamat UPBJJ lain karena hasilnya nanti akan berbeda Jadi nanti kalian akan dikirimi tautan alamat email pengurus UT dengan format penamaan filenya nanti untuk yang di subjeknya itu adalah jawaban UAS THI Kemudian di filenya itu cukup kalian tuliskan NIM dan kode mata kuliah saja sesuai yang tertera Dan bagi yang kalian sudah berhasil mengunduh soal Jadi data kalian nanti akan langsung otomatis terdata di server UT pusat dan itu akan ketahuan apakah kalian sudah mendownload atau belum Kemudian bagi yang sudah mengunduh soal tapi soalnya tidak muncul ketika kalian sudah download Itu kalian diinformasikan untuk mengikuti UAS di tanggal 20 Desember nanti Nah mungkin bagi kalian masih bingung gimana sih cara pengiriman format untuk pengiriman BGU kalian ke alamat email yang sudah diserahkan dari UPBJJ kalian Jadi aku akan mengasihkan tutorialnya kepada kalian bagaimana cara menyisipkan file melalui Google Drive kemudian kalian sisipkan kembali ke Google Mail Untuk langkah yang pertama kalian masuk saja ke tempat kalian di mana menyimpan file BGU kalian Kemudian kalian klik BGU kalian Terus tampilannya akan menjadi seperti ini Dan jika tampilannya sudah menunjukkan file kalian Kalian klik tanda tambah ke Google Drive yang ada di tengah atas itu Kemudian nanti akan menampilkan seperti ini Kalian sesuaikan dengan name dan kode mata kuliah Terus kalian klik simpan Nah untuk langkah selanjutnya kalian masuk ke Google Mail Terus kalian klik tulis Nah kalian tinggal klik saja alamat email yang akan kalian tuju Untuk subjeknya kalian isi jawaban UAS THE Kemudian kalian tuliskan nama kalian NIM dan dari pro di mana kalian Atau kalian bisa menggunakan kalimat pembuka Entah itu Assalamualaikum Atau kepada yang terhormat pengurus UT Saya ingin melampirkan bla 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 Tinggal kalian tambahkan saja Nah untuk cara menyisipkannya Nah kalian klik tombol di samping tombol panah warna biru yang di samping kiri Terus kalian sisipkan dari Google Drive Kalian klik drive saya Kemudian kalian tinggal pilih di mana file Yang kalian tulis tadi Nah ini adalah filenya Kemudian kalian tinggal klik dan pilih Dan nanti akan ada terlampir seperti ini Nah untuk pengirimannya Kalian tinggal pencet saja Tombol berwarna biru Tanda panah berwarna biru yang ada di tengah Dan otomatis akan terkirim ke alamat email yang kalian tuju Nah jika file yang kalian tulis tadi sudah kalian kirim Nanti dari pihak UPBJJ dari masing-masing provinsi Akan mengirimkan email bahwa data kalian sudah diterima Dan tinggal menunggu informasi selanjutnya Sekian untuk video kali ini Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton